hai oke Assalamualaikum Selamat pagi buat teman-teman semua kali ini saya kedatangan trouble motor bitfi nah dia muncul kode kerusakan sensor TP kita coba lihat dulu nah kita coba lihat pembacaan kerusakannya TP sensor damage nah dia bermasalah nah tadi udah kita coba hapus cuma dia muncul terus nah kita coba lihat datanya lagi nah ini posisi gas untuk penuh dia tp-nya cuma 0,1 nah jadi dia posisi 0,1 dan apa berubah-rubah naik tur 0,0 ada 0,1 0,2 jadi nggak stabil pada posisi full close nah nanti saat digas itu dia berbet di RPM menengah ke atas jadi untuk infonya buat teman-teman kalau misalkan muncul kode TP sensor ini juga bisa buat membedakan antara jalurnya yang putus atau sensornya yang rusak nah kalau jalurnya yang putus kita lepas sensor TP dia digas sudutnya nggak naik atau tegangannya nggak berubah cuman kalau ini tegangan tetap berubah cuma kode TP-nya muncul jadi karena ada short dia akan muncul kode kerusakan TP untuk membedakan antara yang rusak jalur TP-nya atau sensornya itu bisa dilihat dari pembacaan saat kita naikkan TP-nya kita coba kode dulu selamat menikmati 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 oke ini udah kita pasang kita lihat datanya nah ini sensor tp nya udah kebaca 0,3 ini untuk nah ini kita hapus dulu kerusakannya nah dia udah terhapus kita lihat tdc nya nah dia udah gak ada kode kerusakan kalau tadi sebelumnya kita hapus dia tetap muncul karena tp nya udah short udah coset nah untuk tipe ini saya pakai tps jenis low resistance jadi memang pembacaan sudut atau pembacaan tegangan pada posisi di full close nya itu cenderung lebih kecil tapi pembacaan sudutnya itu biasanya lebih besar oke ini udah RPM mendengar keatasnya itu udah normal nah jadi pada intinya kalau kita menemui kode kerusakan sensor tps itu kita bisa analisa dari data untuk lihat kemungkinan rusak di sensor tp atau di jalur itu bisa dilihat jadi kalau misalkan muncul kode tapi pembacaan sudutnya kita buka kas dia mau naik artinya masalah ada di sensor tp tapi kalau misalkan jalur putus itu biasanya nilai voltasinya akan tetap semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya assalamualaikum terima kasih